Intro Sehubungan dengan diluncurkannya buku Stop Pikun di usia muda Anak muda bisa kena demensia juga dong? Dan apa yang kira-kira dokter Yudha bisa sampaikan untuk anak muda untuk isu demensia ini? Ya, pertanyaan menarik Kalau ditanyakan apakah seseorang muda bisa terkena demensia? Jawabannya bisa gitu Karena demensia ini kalau kita bicara memang Alzheimer itu salah satu hanya salah satu jenisnya Tetapi di luar sana banyak jenis demensia Selain demensia Alzheimer ada demensia vaskuler, ada demensia frontotemporal, lewibadi dan sebagainya Pola hidup yang tidak baik seperti merokok, kemudian seperti gula yang tinggi, kemudian tensi yang tinggi Tentu akan mempercepat proses kerusakan di otak yang berakhir dengan demensia Kalau kita melihat data riset kesehatan dasar di Indonesia Cukup menarik bahwa 2013 dibandingkan 2018 semua faktor resiko pola hidup itu semua meningkat Yang merokok meningkat, obesitas meningkat, diabetes meningkat, stroke meningkat Dan ini akan meningkatkan resiko seseorang muda terkena demensia Kalau pengaruh video game gimana sih dok untuk kesehatan otak Cukup menarik apalagi di era sekarang Kita hampir semua tergantung pada digital Mulai handphone, laptop dan sebagainya Ya disana hiburan kita disana sering tentunya membaca berita Saya selalu menjawab mengenai peranan video game gitu Saya akan jawab dari kelompok umur juga gitu ya Tentu pada kelompok umur yang tanda kutip belum dewasa Apalagi video game sangat tertarik berakhir dengan adiksi Tentu itu menjadi hal yang tidak baik Tetapi memang game-game tertentu Dilakukan dengan, untuk melakukannya dengan senang dan having fun Itu dapat meningkatkan stimulasi otak juga gitu Itu bagian dari proses stimulasi otak Tetapi dengan syarat dia tidak dilakukan berlebih Kemudian pada umur yang tadi tersangkut usia muda Mungkin usur kekerasan Karena beberapa video game ada usur kekerasan itu dihindari Di buku Stop Pikun di Usia Muda Ada juga bab tentang pencegahan kepikunan Gimana sih cara pencegahnya? Ya, pencegahan saya sering sampaikan Itu hal yang penting harus kita lakukan saat kita berhadapan dengan yang namanya demensia Demensia, apalagi demensia Alzheimer Saat sudah terdiagnosis, sampai saat ini setidaknya belum ada obat yang efektif Saat berhadapan dengan penyakit yang belum ada obat yang efektif Kita akan fokus kepada pencegahan Yang disebut pencegahan bukan saat usia 50-40 Tetapi sejak kita usia muda gitu Pencegahan disini dalam arti kata pola hidup yang sehat Dari aspek fisik, psikis, tentu nutrisi juga Aspek fisik, banyak penelitian menunjukkan aktivitas fisik apapun bentuknya Tetapi khususnya aktivitas fisik yang lebih kompleks dan menyenangkan Itu akan menstimulasi otak Kemudian yang kedua, tadi saya ceritakan aspek psikis Seseorang yang olahraga banyak tetapi dia tetap buahnya stress, depresi Itu juga akan menjadi demensia juga Kemudian satu lagi tadi yang sudah dibahas adalah tentu nutrisi Artinya nutrisi yang disisa imbang Ini satu kombinasi yang menurut saya harus dilakukan oleh setiap orang Baik di nutrisi, baik di aktivitas fisik yang menyenangkan Tentu jangan stress dan depresi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!